Kuliner Jenis Mie Para pengunjung dapat menikmati kelezatan mie khas dari negeri Laskar Pelangi Bahkan sejak pukul 6 pagi biasanya para pembeli sudah mengantri untuk mendapatkan seporsi mie legendaris ini Seto salah satu pengunjung yang sengaja datang dari luar kota mengakui Sebagai penggemar berat mie dirinya baru pertama kali merasakan keunikan Dari cita rasa mie yang dijual di kedai milik Ajin ini Kali kita sebagai pendatang yang bukan orang berhitung itu merasa aneh ya Merasa aneh, merasanya beda sama silahnya lidah dari suku lain gitu ya Namun setelah beberapa kali pencarian Di sini saya merasa enak banget, cocok mulai dari kuahnya Kekerasan mie-nya dan perpaduan antara sambal sama kecapnya Jadi sebagai pendatang, tidak putus asa untuk mencari tahu di mana tempat mie yang enak Dan akhirnya dia merasa mendapatkan film dan taste-nya Untuk mie belitung ini, mie belitung memang keren Salah satu keunikan mie legendaris ini adalah keanekaragaman rasa mie yang ditawarkannya Dimulai dari rasa manis, asin, hingga rasa pedas Dengan mewarisi resep masakan dari orang tuanya yang hingga kini masih terus dipertahankan Kedai ini sudah eksis selama lebih dari 50 tahun Penyajian yang cukup unik menjadikan mie ini memiliki nilai tersendiri di mata para penikmat mie Dengan dilapisi daun simpur yang bertujuan untuk menjaga aroma dan memberikan keharuman pada mie Di kedai ini para penikmat mie cukup merogoh kocek sebesar 16.000 rupiah saja Dan langsung bisa merasakan nikmatnya satu porsi mie legendaris kuliner khas negeri Laskar Pelangi ini Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Devi Ainus melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!